Jadi luar biasa ya, kita tuh dalam candi Majapahit Kalau kita lihat di sebelah atasnya itu ditandakan dengan surya Majapahit Itu lambang surya Majapahit Nah inilah candi jabungnya Kita lumayan tinggi, kita naik ke atas dari sini Tangganya lumayan berbahaya ya Kita bisa lihat ya disini Wow, nah ini laiknya kayak gini Jadi sekarang udah mau jam setengah lima Nah ini udah mau jalan Dengan Pak Pendeta Nah inilah Pak Pendeta Panca Loh biasa, ayo kita siap-siap jalan Oke, jadi itu berapa? Kita mau jalan ke Banyuwangi Waduh, luar biasa Jogok pendetanya di dalam Sama anak-anak juga Ayo kita masuk Ini kita mau ke Sofano Beko Disitu Gunung Arjungan Yang mau di Jampang itu guys Jangan lupa selamat menikmati selamat datang di kota kobolinggo jadi ini ban belakangnya kempes untung ada motor tadi bilang itu ban kempes jadi lagi mulai ke dalam ini kempesnya pas di depan gereja pobolinggo jadi pendeta bawa bal bantuan udah naik motor karena tadi ada gereja dekat sini jadi ini mobilnya lagi dimundurin disitu ada bengkel dekat belokan itu udah hitung binang bapaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi kita masih di perjalanan ke Banyuwangi jadi di jalan dari Suabaya Ksetubondo, ini ada Candi Jabung ini candi dari era Majapahit jadi kita mau mampir ke sana karena cuma 500 meter dari jalan utama yaudah, yuk saksikan oke, teman-teman, kita udah mau sampein jadi jalannya kecil, cuma mau satu mobil mudah-mudahan gak ada mobil yang arah sana kalau ada ya, mepot dikit lah tapi deket kok mungkin itu depan tuh, udah merah-merah oh iya, kita udah sampe temen-temen Facebook ada begitu banyak pohon 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 cook-cook cocok-cocok oh mam cook pingatang cocok jadi vlogger yang dapet celahan inilah dia candi jabung baiklah, jadi kita sudah sampai di candi jabung ini cuma mampir sebentar aja ini bisa kelihatan ya candinya ini coba saya baca dulu nanti aku jelasin sambil tunjukin candinya yuk selamat menikmati jadi inilah candi jabung bisa kita lihat ini lumayan menarik ya karena bentuknya ini silinder ya jadi dari zaman apa pak ini dari zaman kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1354 tahun tersebut masa kerajaan Majapahit ini saya lihat bagusnya lebih kelihatan ada reliefnya ya pak iya, relief singa ya iya, ada kelihatan relief singa ya soalnya ini kan batang merah tapi reliefnya masih kelihatan soalnya kalau saya di trawulan, keliling-keliling di sana itu udah gak ada relief yang saya lihat sudah haus gitu iya, udah haus kalau ini masih bagus sebagian ini di, apa namanya, di batu ini pak ya iya nah ini masih bagus ya ada sebagian bagus relief-belief singa ya iya, relief-belief singa ya bagus ya iya, oke iya, oke iya, baik pak makasih iya, ini jadi lagi di ajak baik, karena di lantai 2 katanya reliefnya lebih bagus oke, iya ini loh, biasa nih kita lanjut ke sini lumayan ini emang dibilang lebih bahaya tapi, kalau ada yang jaga tentu lebih aman yuk, kita naik 19 relief ada 19 relief iya ini, ini terima kasih langsung di sini ya iya, ini terima kasih ini, meskipunnya ini udah agak haus ya tapi di situ, saya lihat tadi bagus ya bagus, bagus itu wah ini bagus-bagus ya ayo kita lihat yuk, kita puterin wah ini masih bagus sekali ya bagus, iya, bagus yang ini, lagi kan ini relief di batu-batu merah ya ternyata beneran ada saya kira sebelumnya di Majapahit udah gak ada reliefnya karena saya lihat yang candi-candi lain yang merah tuh gak ada gitu kan iya, udah haus ya nah ini bagus banget ini sebagian juga ada yang haus ada yang masih asli iya masih ada ini yang ini lagi ini ada ceritanya gak, Pak? ada mengisahkan apa mungkin? iya, kalau ceritanya itu udah ada cuman ada keterangannya oh iya ini orang bertapa ini ano ada di sana itu ano oh ini bagus sekali ya iya masih kelihatan matanya masih jelas sekali nih iya wah, luah biasa jadi ini luah biasa ya ini salah satu relief yang menarik kenapa? karena kita bisa lihat tokohnya ini pakai turban iya, pakai turban gak tahu ini apakah lagi menunjukkan orang Indonesia saat itu atau mungkin pendatang kita juga gak tahu nih iya, ini termasuk guru-guru oh, guru-guru ya iya, guru-guru ke depan dengan iya tapi ini candi Buddha ini, Pak ya iya menarik ya ini juga ini juga sayangnya kepalanya udah gak tahu kelihatan tapi Felipe masih kelihatan jelas ya bagus sekali lantai 2 ini masih asli-asli ya iya itu luah biasa nah itu ada lagi nih wah, mantap ini jadi ini cuma bisa dilihat kalau kita naik lantai 2 nih kalau dari bawah gak kelihatan jadi untung kita ketemu sama Pak Pak Bun Pak Bunadi ya luah biasa ini ini kita naik-naik disini ini maksudnya oke ini ya bisa kelihatan jadi pakai kain sarung ya iya, pakai apa, surban nih silahnya ya iya iya luah biasa tapi udah cuma bagian bawahnya ya bagian atasnya udah gak ada tapi yang bagus ini kalanya tuh iya, kalah luah biasa katan bagus sekali ya kalanya agak sulit di durung iya ada umputnya iya sampai gak dibosin tapi jadi kayak ada rambutnya gitu lucu bagus-bagus ini iya ini kepalanya putus oke ini menarik ya dia kayak pegang tali terus gak tau ini apa ya timba itu oh timba ya lagi menimba lagi menimba air luah biasa jadi ini willive-willive dari apa aja pahit di sana itu tiap-tiap relive yang disini itu ada ada penjelasannya guru ketemu sama muridnya iya ada keterangannya cuma begitu iya kalau ini yang lain-lainnya ada floral iya wah ini menarik juga iya oke lumayan menarik bertolak belakang oh ini ya ada singa sebelah-sebelahan oh singa berhadapan ini ini adanya ekornya ini kepala kepala ini ini seritanjung ya iya dia naik ikan loh luah biasa ya iya seritanjung ini Dewi atau Dewi oh iya Dewi seritanjung ya ini dia bisa naik ikan ya jadi ini ini willive ikan luah biasa katanya itu mau nyukerang ke itu ke perangalas itu hmm ke perangalas oke ini bagus sekali ini betul-betul jadi katanya jubahnya ada 19 live-nya ya 19 live-nya wah luah biasa ini juga bagus wah luah biasa ini lantai 2 betul-betul bagus sekali oke bagus ya ini sudah ini ini juga ada pelungnya tapi mungkin ada angka tahunnya ini angka tahunnya ini di atas handi sheet ini ada ada tulisan kayak ini anak caraka nah ini katanya andi sheet ini oh iya itu tuh iya itu nah itu ada tuh kalau ini dalam aksaranya sansekerta atau anak caraka itu dulu ya atau jawa kuno ini ya jadi angka tahunnya ini iya itu menunjukkan apa namanya jadi ini mau diajak masuk juga sama Pak Bunadi mau kita lihat di dalam katanya ini ada lambang supaya maja pahit luah biasa saya lulu saya gak tau nah ini jadi lambang surya maja pahit jadi ini kita udah di dalam candi jabung ini lo biasa sekali ya kalau kita lihat ke atas itu ada lambang surya maja pahit ini gak gelap tapi tadi kita shoot ya dengan yang itu lebih bagus lebih kelihatan ini seperti kayak bekas serlum tapi ditambul iya itu habis renovasi iya di renovasi karena apa kondisinya sudah apa berapu iya udah mampu ini luah biasa ini naik ke sini bagus ya makasih loh Pak diajak masuk sini oke kita ke depan jadi luah biasa ya kita tuh dalam candi maja pahit kalau kita lihat disebelah atasnya itu ditandakan dengan surya maja pahit itu lambang kerajaan maja pahit nah inilah candi jabungnya kita lumayan tinggi kita naik ke atas dari sini tangganya lumayan berbahaya ya kita bisa lihat ya disini wow nah ini naiknya kayak gini nah menariknya di belakang sana itu terlihat seperti kayak candi kecil di sudut-candi sudut iya menara sudut iya tapi kalau melihat keterangannya ini sebenarnya bagian dari tembok jadi temboknya sudutnya besar sekali oke dari sini kita ke sana yuk jadi kita turun dari candi jabung ini luar biasa tanjakannya pun luar biasa di pari itu di pari malah belum iya gak sempat jadi kita jalan ke candi sudut candi menara sudut candi menara sudut soalnya bentuknya menara yuk gajah mada iya nih ketuan gajah mada ya pak dari mana? dari Jakarta iya isi itu naganya kalah naganya masih oh iya tuh masih bagus iya kalahnya masih bagus ya jadi ini candi menara sudut candi menara sudut batas pagar jadi sebenarnya ini bukan candi sebenarnya kalau saya bukan tatmujaan tapi pojok dari pagar ini temboknya ini ya ini ada pasangan batas yang menonjol ke utara iya ke utara sama ini juga yang ini ke timur ini ke timur makanya ini dibilang sudut jadi ini tembok zaman dulu ya inilah setinggi ini mungkin lebih tinggi lagi ini kan alasnya mungkin bisa jadi buat si kedalem lagi ini luar biasa coba kita puterin sebentar ini candi menara sudut ini juga ada ukiran sedikit ini luar biasa jadi tadi itu candi jabung lo biasa ya nah ini bu pen keren banget dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Banyuwangi sebelum enggak ke bauran nih apa baluran nanti kita lihat deh kalau sempat kita mampir taman nasional baluran siap yuk ini naik patung oh naik patung naik candi itu namanya candi candi jabung bapak itu sedikit serem cara menatapnya bapak itu sedikit serem cara menatapnya ini lah yang menghidupkan listrik di jawa python batu barahnya langsung datangkan dari sumatera jadi di sana ke laut batu barahnya Wow Mama lihat Ini ada pantai Lihat dia kaku Bawa sebuah bawa sama Jangan ke pantai Jangan ke pantai Dek jangan di bawa Lepin di sini Lepin di sini Selamat datang Selamat datang Selamat datang di situ Lepin Teritore Kan ingin Terwis Trap Terwis 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 kamu nggak nyanyi cerah-cerah nyanyi kamu cantik banget nih kamu mau ngomong kenapa nyanyi nyanyi selamat jalan selamat datang selamat datang kembali jadi kita sampai di Ayang Betutu favorit dari pendeta dan bu pendeta nanti kita lihat aja kayak gimana jadi ini di Ayang Betutu tapi ini di Banyuwangi bukan di Bali jadi ini adalah salah satu makanan khas Banyuwangi eh sorry makanan khas Bali tapi ada juga di Banyuwangi yang mantap kalau bu pendeta ini apa nih ini ayang Betutu yang berkuah yang berkuah pedes banget nih kalau yang ini yang goreng oh ini yang goreng nih lebih banyak posinya sepertinya loh biasa oke kita lanjut lagi oke jadi ini sampai di Kopine Cafe ini terkenal karena jual mie dan kopinya enak yuk kata sini nah inilah Kopine Cafe loh biasa pising masih mantep ini anak banget ini mie nya loh biasa nah cobain lagi nih bingung sih nanti ya enak banget loh biasa santika be eh santika tiga hari kami makan enak be tapi saya pas lagi sakit gigi be baiklah jadi kita udah sampai di tempat kita menginap malam ini hari ini kita gak jadi kebaluran tapi ya gak apa-apa besok mungkin bakal keling Banyuwangi dan mungkin bapak Lusa kita kembali oke sekian hari ini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati